Pembuan saat ini sih kondisi badan aku masih berat. Kecanduan, boxing atau apa? Kecanduan. Kecanduan, kenapa? Kecanduan itu bikin sehat, jarang sakit, jadi konditasnya memang jadi meningkat. Diji Dinar Kendi akan bertanding tinju melawan Ayu Oliya dalam acara Holy Wing Sports Show HSS Series 5 di Indonesia, Erin, Kompleks Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 21 Apel tahun 2024, Dinar Kendi mengakui setiap pertandingan tinju yang digelar HSS. Ia selalu bertarung di atas ring. Kali ini ia melawan Ayu Oliya. Persiapannya sudah dilakukan sejak berbulan-bulan lalu, karena sudah sebentar lagi jatuhnya fokus latihan pasti ya supaya bisa menang. Kata Dinar Kendi ketika ditemui di Tahari Klip SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 17 April tahun 2024. Meski sudah kesekian kali bertanding tinju, Dinar mengaku punya kekhawatiran besar dengan lawannya, yakni Ayu Oliya. Sebab, ia pernah sampai bibir dan hidungnya sobek, kena pukul berlianal lobo saat tanding tahun lalu. Jeti khawatirnya takut kalah aja. Biasanya itu lawan lebih tinggi dan jangkauan panjang. Aku latihan ekstra. Kalau berimbang latihannya biasa aja. Kalau udah mepet aku makan salad dan minum susu buat payur. Ungkapnya, agar tidak kalah, Dinar pun melatih pernafasan serta pukulan, sekaligus menjaga pola makannya agar bisa banyak mengonsumsi nutrisi yang baik, demi kuatnya pukulan yang akan ia layankan ke tubuh Ayu Oliya. Karena kalau naik ring itu, kondisi fisik harus siap. Gas wanita berusia 30 tahun itu, selain mempersiapkan teknik hingga pukulan, pemilik nama asli Dinar Miswari juga menjaga kondisi fisik dengan tidak begadang. Tapi, ia yakin satu hari sebelum tanding dirinya tak bisa tidur. Kalau begadang akan ganggu kita si pernafasan dan pukulan. Tapi misalkan besok tanding, aku gak bisa tidur. Mikir lawan aku kayak gimana? Dia nonjoknya gimana? Ucapnya, selama lima tahun terakhir fokus ditinju. Kekasih koepaks ini sempat mengalami cedera dari babak belur hingga jarinya terkilir karena belum siap saat memukul. Cedera sering tangan aku lagi sakit. Dua jari aku terkilir. Karena memang tanganku belum siap mukul pas lagi mukul. Misal harus dikepal aku masih meregang gitu. Jelasnya, Dinar Kendi mengakui suka dengan tinju karena membuat badannya lebih sehat. Ia sangat cocok dengan olahraga yang menggunakan kekerasan ketimbang olahraga lain. Terima kasih telah menonton!